Dugaan psikolog sebut Tamarathia Semara tak kecewa usai kematian Dante. Kolomi kematian Dante, anak semata wayang Tamarathia Semara dengan Anggar Dimas masih menuai sorotan publik. Tamarathia Semara diduga bersekongkol dengan kekasihnya Yuda Arvandi atau YA yang kini ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Dante. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan merekaman CCTV serta sejumlah hasil autopsi yang dilakukan pada jasad Dante. Dari rekaman CCTV, terlihat bahwa YA diduga berusaha menenggelamkan Dante berulang kali di dalam kolam renang umum. Di tengah kasus ini bergulir, Psikolog Wiwik Anggra ini dalam tayangan video yang beredar di media sosial mengatakan bahwa Tamarathia Semara tidak terlihat menunjukkan adanya kekecewaan. Wiwik mengatakan adanya kejanggalan saat melihat respon Tamarathia setelah tujuh hari kematian anaknya. Ia pun melihat dari sejumlah foto yang beredar di media sosial. Dari senyumnya itu kayak bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu. Ya, matanya juga gak sempap, sama sekali, kata Wiwik. Artinya, bisa jadi memang sebelum peristiwa itu sudah ada hubungan tidak harmonis antara anak dengan ibunya, sambungnya. Wiwik juga menyinggung soal sejumlah luka lebam di tubuh Dante. Seharusnya itu juga ditelusuri bagaimana luka itu bisa ada sebelum meninggal, paparnya. Tapi memang tidak ada nampak kecewa yang berat karena bisa lihat dari selfie dia di depan karangan bunga yang masih bisa senyum. Kok bisa ya? Sekuat itu. Ya, memang mental orang beda-beda. Tapi ada apa dengan mental dia? Lanjutnya. Wiwik justru melihat bahwa Tamarathia seolah merasa harus menutupi suatu hal yang selama ini sengaja dipendamnya. Saya lihat energi kekecewaan dan kesedihan tidak ada. Lebih kebingungan karena masalahnya runyam dan seolah-olah dia sibuk menutupi itu, pungkasnya. Bagaimana? Menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton!